Dan disini saya juga akan mengajarkan bagaimana cara anak bisa mengatur emosinya Emosi itu dapat terjadi ketika anak menginginkan sesuatu Namun sesuatu tersebut tidak segera kita penuhi Ketika tidak kita penuhi, maka anak akan menggunakan perilaku-perilaku seperti menangis Hai Sobat PMI semuanya, bertemu lagi bersama saya Akbar Pandu Setiawan di Jabri PMI Solo Jagungan penting bareng PMI Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai aktivitas-aktivitas yang dapat diterapkan Untuk anak-anak agar terbibas dari kondisi speech delay Kemudian saya juga akan mengenalkan aktivitas-aktivitas untuk meregulasi emosi anak-anak Yang mana? Anak-anak pada usia 2 tahun itu emosi anak dan ego anak itu mulai meningkat Dan disini saya ditemani oleh sahabat saya, sahabat PMI yang masih kecil Mas Manggala Apa kabar Mas Manggala? Masih minum susu? Minta susunya dulu Ini Nah, susunya nanti lagi ya Oke Apa kabar? Baik Eh, ditanya kok Apa kabar? Baik Baik Nah, baik Oke, ya Gimana? Mas Manggala ini usianya berapa? 2 tahun? Iya, 2 tahun Iya 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 Oke Pinter ya hari ini ya Tos dulu Tos dulu sama omnya Oke Salim dulu Salim Salim Oke Hebat Manggala duduk dulu Duduk disini Duduk Oke Ya Pada aktivitas ini Saya ingin mengajarkan dengan metode bermain Ya Disini ada beberapa item Yang pertama ini adalah mobil Kemudian yang satunya itu adalah jembatannya Ini apa? Jembatan Jembatan Oke Pada aktivitas yang pertama itu adalah cara mengajarkan anak-anak kosa kata benda Yaitu mobil Ya Pastikan ketika kita ingin mengajarkan kosa kata anak Anak tersebut dalam kondisi yang sangat nyaman Nyaman gak? Nyaman Oke Kalau anaknya sudah nyaman Mari kita berikan aktivitas pengajaran kosa kata Yang pertama itu dengan mengajarkan Menggunakan cara Imitasi Ya Cara imitasi merupakan cara yang digunakan Dengan Oh oh Jatuh Oke Cara imitasi merupakan cara Yang digunakan Agar anak meniru Respon Sesuai yang kita harapkan Sebagai contoh Manggala Apa ini? Mobil Mobil Oke yuk mobilnya Dipasang dulu Ya pasang sini Oke Hebat Pintar Tos dulu Tos dulu Tos lagi ya Ini apa? Mobil Oke pintar Pasang lagi Oh Satu Dua Tiga Oh Wih Hebat Tepuk tangan dulu Yeay Kepalanya mana? Hap Mulutnya mana? Hap Nah Kisbay disana Kisbay Gimana Kisbaynya? Kisbay itu loh Kisbay Itu loh Kisbay itu loh Nah Kisbay Oke Oke Hebat Jadi Ketika kita ingin mengajarkan Salah satu target Kosa kata Bisa kita Pembenasikan dengan Kosa kata-kosa kata lain Yang mana Tadi aktivitasnya Merupakan imitasi Imitasi Dari benda Yang ditargetkan Ditambah Dengan aktivitas Identifikasi Identifikasi Anggota tubuh Yang mana Anggota tubuh tersebut Sudah beberapa Diketahui oleh Si Anak Manggala Ya Oke Pantas bagaimana Cara mengajarkan Identifikasi Ketika si Anak Manggala ini Belum tahu Mari kita contohkan Oke Pagi Mau main lagi gak? Mau Oke Nih Ini tadi apa namanya? Mobil Apa namanya? Mobil Kalau ini apa namanya? Mau Mobil Oke Dan disini ada dua warna Yang mana Anak Manggala ini Belum tahu Mengenai konsep warna Jadi bagaimana Cara kita mengajarkan Konsep warna Melalui identifikasi Dapat kita Perhatikan Contoh yang akan Saya terapkan Manggala Lihat Ya Lihat Ini warna Biru Ini kuning Yuk Yuk Ambil kuning Oh Bukan Ini kuning Nah oke Pinter Warna apa? Kuning Oke Jadi dalam Ayo pasang Jadi dalam Mengajarkan Kosa kata warna Atau Kosa kata-kosa kata Yang belum diketahui Itu adalah Pengenalan terlebih dahulu Terhadap objek Atau warna Pada Video kali ini Ya Objek warna Oke Kemudian ketika Anaknya salah Langsung saja kita Arahkan Ya Respon yang sesuai Itu seperti apa Mengapa langsung Kita arahkan Karena Ketika kita Mengarahkan Disitulah Proses pembelajaran Anak itu Akan Terbentuk Ya Kita gak bisa Langsung mengharapkan Anaknya itu Responnya tepat Kecuali sudah mendapatkan Proses pembelajaran Sebelumnya Oke Ya Coba lagi Manggallah Ambil Kuning Mana mobil kuning Oke Pinter Ambil mobilnya Ya Wih Oh oh Jatuh Apa Oh jatuh Oke ya Wih Wih Pasang yang baik Disini Pasangnya Pasang Oke Disini Yang baik Pasangnya Iya Wih Oh pinter Lagi ya Coba ambil Mobil Biru Oh pinter Mobilnya Warna apa Biru Oke Warna apa Biru Biru Oke Nah disini penting Ketika si anak Belum mengucapkan Dengan jelas Itu merupakan Hal yang wajar Kemudian bagaimana Kita Menyikapi hal Kewajaran tersebut Yaitu dengan Memberikan feedback Yang sesuai Contohnya Ketika tadi Mengucapkan Biru Itu kan tidak jelas Kata-kata yang di ucapkan Nah kita Tidak boleh Untuk Mengikuti Pola Bicara Anak Yang tidak Sesuai Anak Tidak Sesuai Dalam mengucapkan Kata-kata tertentu Itu dipengaruhi oleh Organ-organ Artikulasinya Itu belum matang Sehingga kita Yang organ Artikulasinya Itu Yang sudah Matang Itu harus Membetulkan Secara Tidak langsung Tujuannya Biar apa Biar Proses Pematangan Organ Artikulasi Yang dialami Oleh anak Itu semakin Baik Oke Yang ini Dah Main lagi Atau enggak Main lagi Enggak Main Oke Main lagi Sini Ya Main lagi Ya Nah Berikut merupakan Beberapa contoh Aktifitas untuk Mengajarkan Kosa kata Ya Selain menggunakan Media mainan Yang seperti ini Dapat juga Kita Ajarkan Menggunakan Media lain Seperti Flashcard Atau Media-media lain Sesuai Yang anak Sukai Ya Oke Kemudian Hal-hal yang perlu Diperhatikan Ketika bermain Dengan si anak Itu adalah Jangan sampai Membuat Anak bermain sendiri Contoh Ketika ini Saya akan Mengajarkan anak Ya Duduk dulu Apa Jatuh Mobilnya jatuh Mobilnya apa Jatuh Ya Duduk Diambilkan Om Oke Pinter Tos dulu Tos dulu Tos Oke Telinganya Mana Telinganya Wah Hebat Ya Mana tadi Yang jatuh Ya Ada disini Oke Ini ya Ya Oke Ya Oke Ya Hal yang penting Ketika bermain Dengan anak Itu adalah Bermain interaktif Jadi bermain itu Memiliki peran Yang sangat penting Untuk Perkembangan Anak Namun Ketika bermainnya Itu tidak Interaktif Maka Proses perkembangan Anak terkadang Malah akan Berpotensi Mengalami masalah Jika itu Berlangsung Terus menerus Mengapa Ketika anaknya Nyaman Bermain sendirian Tidak interaktif Maka Jika itu Berlangsung lama Dapat Berpotensi Memicu Kondisi sosial Anak Dimana ketika Anak tersebut Bermain Dengan ditemani Orang lain Anak tersebut Malah justru Akan terganggu Ketika Hal itu Dialami oleh Anak Maka Buru-buru Para orang tua Harus Dikonsultasikan Anaknya Ke pelayanan Tumbuh kembang Mengapa? Karena Anak mulai menutup Permasalahan sosialnya Nanti Anaknya akan Terhambat dalam Aturan Bermain Yang memiliki Tujuan Sedangkan Setiap Permainan Yang Setiap Anak bermain Yang mana Permainannya itu Memiliki Tujuan Tujuan bersama Dengan lingkungan Sosialnya Maka proses Pengambilan Keputusan pada Anak itu Juga akan Semakin Berkembang Jadi Ketika Anaknya Bermain Jangan Hanya Saja Bermain Seperti ini Terus Kita Berkembang 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 Tidak Tidak Optimal Malah Jika itu Berlangsung Lama Dapat Menjadi Perkembangan Yang Tidak Sesuai Oke Sekarang Manggalkan Sini Oke Sip Ya Ketika Saya Diam Seperti ini Anak Hanya Nyaman Saja Dengan Mainan Mainan Yang Dimainkan Tidak Ada input Bahasa Yang Masuk Tidak Ada Proses Pembelajaran Yang Masuk Berbeda Ketika Cara Bermainnya Itu Adalah Bermain Secara Interaktif Sebagai Contoh Duduk Manggala Duduk Oke Hebat Oh Oh Lihat Sana Oh Oh Sini Lihat Ke arah Sana Hap Nah Yuk Bermain Disini Ya Lagi Nih Mau Mana Yang Warna Kuning Kuning Mana Oke Pinter Warna Apa Ini Kuning Ya Oke Warna Kuning Dimasukkan Ya Taruh Atas Sini Kemudian Ketika Anaknya Itu Sudah Bisa Menyelesaikan Aktivitas Tertentu Penting Diajarkan Bahwa Kita Memberikan Apresiasi Kepada Si Anak Oh Hebat Tepok Tangan Tos Yes Tos Yes Tos Yes Tos Lagi Tos Yes Oke Pinter Nah Itu Merupakan Salah Satu Cara Untuk Meningkatkan Kemampuan Kosa Kata Anak Dan Disini Saya Juga Akan Mengajarkan Bagaimana Cara Anak Bisa Mengatur Emosinya Ya Emosi Itu Dapat Terjadi Ketika Anak Menginginkan Sesuatu Namun Sesuatu Tersebut Tidak Segera Kita Penuhi Ya Ketika Tidak Kita Penuhi Maka Perilaku Perilaku Seperti Menangis Ada Yang Bahkan Berguling Guling Di Lantai Ada Juga Bahkan Yang Sampai Memukul Kepalanya Menyakiti Diri Sendiri Atau Menyakiti Orang Lain Itu Ada Bahkan Ada Juga Yang Sampai Merugikan Lingkuan Sekitar Seperti Membanting Benda Membanting Gelas Dan Sejenisnya Maka Perilaku Perilaku Tersebut Perlu Kita Cegah Sejak Dini Disini Cara Mengelola Perilaku Itu Prinsipnya Adalah Pengkondisian Kepada Si Anak Semisal Ketika Anaknya Menginginkan Sesuatu Seperti Disini Ada Apa Ya Oh Disini Ada Miniatur Hewan Hewan Ya Ini Karena Anaknya Sudah Terkondisikan Saya Ingin Memberikan Beberapa Contoh Ketika Anaknya Itu Yang Belum Bisa Terkondisikan Ketika Kita Diam Begini Saja Anak Menunjukkan Ketertarikan Pada Benda Tersebut Coba Kita Diam Saja Kenapa Kamu Ikut Diam Oke Ini Berarti Anaknya Sudah Terkondisikan Nah Untuk Kasus-kasus Lain Ketika Anaknya Menginginkan Sesuatu Seperti Ini Tetapi Tidak Kita Berikan Itu Kan Ada Beberapa Anak Yang Langsung Menangis Kemudian Gulung-gulung Dan Sejenisnya Nah Itu Ketika Kita Memberikan Benda Tersebut Yang Diinginkannya Itu Malah Justru Dapat Meningkatkan Perilaku Tersebut Mengapa Karena Anak Itu Kan Komunikasinya Masih Dalam Tahap Perkembangan Dan Dia Belajar Melalui Anak Tersebut Cenderung Kesulitan Untuk Mengelola Emosinya Contoh Ketika Anaknya Ingin Sesuatu Tidak Kita Berikan Anaknya Nangis Nah Pada Anaknya Nangis Langsung Kita Berikan Maka Perilaku Menangis Itu Malah Akan Menjadi Senjata Anak Untuk Mendapatkan Sesuatu Jadi Itu Jika Berlangsung Terlalu Lama Tanpa Adanya Modifikasi Dalam Pengasuhan Tertentu Anaknya Akan Terus Menerus Menggunakan Perilaku Tersebut Dan Akibatnya Ketika Tidak Benar-benar Dikasihkan Barang Yang Anak Ingin Anak Tersebut Akan Semakin Meningkatkan Emosinya Seperti Yang Awalnya Bergulung Kemudian Banting Barang Kemudian Mukul-mukul Kepala Kemudian Membantingkan Diri Menyakiti Diri Atau Orang Lain Itu Akan Muncul Dan Ketika Anak Sudah Memasuki Tahap Saran Saya Bagi Orang Tua Anak Itu Sebenarnya Sudah Wajib Untuk Dikonsultasikan Lalu Bagaimana Ketika Anaknya Seperti Itu Ketika Anaknya Memunculkan Perilaku Seperti Itu Maka Orang Tua Hukumnya Wajib Membiarkan Terlebih Dahulu Sampai Emosinya Benar-benar Menurun Lalu Kalau Misalnya Anaknya Melukai Dirinya Sendiri Kemudian Melukai Orang Lain Dan Merugikan Lingwan Sekitar Maka Kita Perlu Dan Wajib Hukumnya Untuk Meneges Anak Bahwa Hal Tersebut Tidak Boleh Untuk Dilakukan Boleh Marah Tetapi Tidak Boleh Dilakukan Kemudian Setelah Emosinya Menurun Kemudian Kita Berikan Arahan Yang Sudah Anak Mampu Untuk Berperilaku Alternatif Agar Keinginannya Bisa Terwujud Misalnya Anaknya Nangis Nangis Nah Kemudian Anaknya Itu Membanting Barang Gak Boleh Kayak Gitu Gak Boleh Nah Kemudian Anaknya Masih Nangis Terus Baru Ditawarkan Adik Mau Ini Iya Oke Kalau Mau Ini Adik Nanti Duduk Dulu Di Kursi Misalnya Seperti Itu Duduk Di Kursi Atau Kalau Misalnya Enggak Duduk Di Kursi Bisa Juga Dengan Diberikan Syarat Yang Mudah Ayo Kalau Mau Ini Tos Dulu Ketika Anaknya Sudah Mampu Untuk Mengikuti Instruksi Tersebut Langsung Diberikan Oke Adik Dapat Ini Dapat Singa Apa Ini Singa Oke Jadi Seperti Itu Ya Nah Yang Menjadi PR Ketika Saya Menghadapi Situasi 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 Anak Yang Mengalami Kondisi Tantrum Tersebut Yang Berlebihan Itu Adalah Ego Anak Yang Masih Tinggi Ya Ego Anak Yang Masih Tinggi Itu Karena Pola Pengasuhan Ketika Anaknya Nangis Langsung Diberikan Keinginannya Justru Itu Akan Memelihara Si Tantrum Itu Tadi Ya Ketika Ingin Mengurangi Tantrum Yang Melekat Pada Dalam Diri Anak Biarkan Dulu Tantrum Selama Tidak Menunjukkan Tiga Indikator Sebagai Berikut Yang Pertama Adalah Melukai Diri Sendiri Yang Kedua Melukai Orang Lain Kemudian Yang Anak Harus Benar Benar Dikondisikan Ya Tetapi Tidak Langsung Diberikan Mahingannya Kemudian Ketika Tantrumnya Sudah Mulai Menurun Diberikan Perilaku Alternatif Perilaku Alternatif Misalnya Ayo Duduk Anaknya Sudah Duduk Baru Dikasihkan Itu Aktifitasnya Memang Sangat Sederhana Namun Sangat Memberikan Dampak Yang Positif Terhadap Pengelolaan Emosi Pada Anak Sehingga Meskipun Kita Memberikan Aktifitas Seperti Duduk Saja Atau Tos Saja Atau Sanim Saja Itu Nanti Anak Akan Berpikir Bahwa Oh Ternyata Kalau Saya Itu Nangis Saya Itu Banting Barang Saya Itu Melukai Diri Sendiri Atau Orang Lain Itu Ternyata Perilaku Yang Saya Berikan Itu Tidak Berdampak Apa-apa Loh Kemudian Anak Akan Belajar Oh Kalau Saya Diam Terus Ikut Kata Ibu Atau Ikut Kata Ayah Ternyata Langsung Diberikan Loh Daripada Saya Nangis Lebih Baik Saya Menurut Ibu Atau Bapak Dan Ini Perlu Ditekankan Bahwa Itu Tidak Bisa Terjadi Dalam Satu Kali Pertemuan Saja Atau Dalam Satu Kali Percobaan Saja Itu Harus Dilakukan Secara Konsisten Itu Merupakan Tips Untuk Mengelola Perilaku Tanah Ya Oke Mau mainan apa? Ini Tirukan Hewan Hewan Manggala Mau mainan apa? Hewan Bilangnya Gimana? Bu Buka Om Buka Bu Buka Oke Buka Pinter Tos dulu Tos Tos Kesana Dada Lihat Dada Dada Baik Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Apabila Terdapat Kata-kata Berilaku Yang Kurang Berkenan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Dada Dulu Dada Dada